Hai apa ramah beneran ini saya bercanda minta maafkan dari pinggir itu sekitar satu setengah meter 150 cm ya terus di kemiringannya dari tiga sampai keempat setengah ya iya masuk ini Hai teman-teman saya baru selesai training di gedung PD 4.0 ini Jakarta mana sini Jakarta Selatan Alhamdulillah kita semua lulus 10 orang dan habis ini saya mau ke terminal Kulo Gebang ya nanti diantar sama Mas Solehin habis itu saya mau ketemu Kang Warsho tunggu ya temen-temennya ini luar biasa nih ketemu dengan maestronya anggur gosfi gosfi kita akan belajar full disana ya nantikan ini sekarang tanggal 10 November 2023 siap mantap kita waktunya selesai pulang tetap di Jakarta Barat men-print belok kiri ke Jalan Tentara Pelajar kita menemukan semua nih mengenai ya jangan lupa subscribe like makasih dari Jakarta Selatan setelah kita udah dipisi ini Murni Jaya di Tanjung Priuk lanjut guys dukung saya nama saya teman-teman sekarang jam 21.00 di rest area yang dia bisa pantapun juga ini pencualang pon kamu tidur ke terus makan oke guys nah ini teman-teman ini tiket saya nih jadi habis tiketnya pas di Tanjung Priuk tadi yang ke Silacap saya naiknya yang ke Jogja transit 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 di rest area Cikamurang nih tadi saya naik mobil itu tuh nanti kita tinggal nunggu mobil transitnya jadi jangan tahu teman-teman kalau tujuan kita nggak ada nanti diarahkan ya aman insya Allah dan tempat makannya juga bersih banget sih mantap tiketnya sudah termasuk makan gitu tadi 150.000 dan toiletnya juga bersih banget nggak ada bau-bau bersih ataupun bau yang lainnya oke teman-teman kita pindah bis L84 ini yang menurut Silacap bis kita sampai nih di terminal Silacap 6-3 HP 18 Coy skill, nanti ke bawahnya jam 8 dulu-dulu ya, tadi itu, terminal sekarang jam 13.35, terminal Cilacak, Singantuk, dari Priuk, dari jam 6, kunjung Priuk, Jakarta buka ke terminal Cilacak, kalau tengah pagi jangkanya jam 8 di bangku-bangku kosong ada masih ada 5 jam 5 jam jangan lupa subscribe ya teman-teman ya ini perjalanannya luar biasa buat saya demi ilmu anggur ke maestro Gosfi Kang Warsho jadi bantu saya teman-teman ya untuk 100.000 subscriber ya saya dapat silver button play kasih teman-teman ya tolong bantu saya nanti kita soal cukup bareng-bareng sudah bangun sekarang jam setengah 7 kita mau nyari Indomart dulu nih di pintu masuk ini yang terlihat Indomart mau beli sabun sama sampo sama sikat gigi mandi oke ya oke ya ini bagi sampo jangan lupa vitamin min sih nah beli-beli tinggal nyari tempat mandi pisau gigi karapat ya jika ke Indomart ini ada yang jualan sate ada yang di tengah sarkarapat porsi sate mantap bantu saya juga teman-teman jangan lupa subscribe ya biar 100.000 subscriber saya dapat silver play button dari youtube ya ini perjalanan yang keren menurut saya nah ini teman-teman sate ini luar biasa rasanya kukil serius ini apa di dekat Indomaret terminal ciraca pintu masuknya ini ini sumur-umur saya baru pertama kali sarapan pakai sate dan ini fresh rasanya sate ayam ini satu porsi 10.000 teman-teman nanti kalau yang mau ke rumah kan warso sampai di celaca bisa sampai di sini nih dan ibu siapa ibu Nur rasanya luar biasa dan harganya 10.000 ini ya ini tahu ini bulan November tanggal 11 November 2023 ya harganya 10.000 nanti kalau ada yang kesini ngeliat video ini tahun 2024 ya mungkin udah beda mungkin ya beza maas ibu oke teman-teman lanjut ini terminalnya disana ya tadi yang Indomaret disini nih itu yang tadi ibunya disitu sate yang enak tuh oke bagi sana pesat ini kita mau ke pasar mau mandi informasinya dari ibunya ini disitu bersih banget katanya kamar mandinya di pasar belakang silacat kita langsung sana ya belakang terminal terus lurus ya pasarnya itu kemas 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 lurus mentok selamat menikmati selamat menikmati bersih banget ini ya pak toiletnya biasanya mantap pak mantap pak bersih banget kokil keren ini kayaknya di rumah sendiri ini buat kamar mandinya teman-teman oke kita mau mandi dulu ya percalaan aja bisa tolong kecil plastik buat tempat yang kita coba tangan kita punya yang baru beli sama siap kita beli disini karena biar ringan aja sini lapas belakangnya ini ini pantai andalan ini jadi baju sama nah cuma saya dari atas salami ini bajunya kurang satu buat salinani pas mau arak tulang ya nanti saya harus beli baju disini ya ya saya gak biasa beli baju yang mahal ya beli baju yang buang aja cari-cari kaosan saya beli baju ini karena ada acara di kantor nih jadi acara olahraja tidak bisa oke ini juga yang sampaknya juga sama nih dari kantor ikut acara dan ini kayak kamu mandi dulu matanya bersenjauh matanya bersenjauh gak kalah apa yang di rumah jadi gak berasa cici ini yang ngurusin itu bertanggung jawab sekali ya dengan pekerjaannya apapun itu pekerjaannya harus bertanggung jawab penuh oke siap apa ada yang mau ikut mandi oke teman-teman udah selesai mandi nih gimana terlihat lebih ganteng gak teman-teman Bapak Tuhan namanya luar biasa dari pekerjaan apapun dengan tanggung jawab yang tinggi hasilnya luar biasa dan saya bisa tahu ini biasanya bersih banget itu dari ibu-ibu yang tadi jual satik ya pagi-pagi saya serang-pagi saya tanya jadi teman-teman jangan suka malu bertanya setelah di jalan ya gak mendapatkan hasil yang maksimal yang saya ditanya ini di pasar di dalam bersih banget ternyata luar biasa memang dari mulut ke mulut kalau bahasa marketingnya di S1 saya itu word of mouth oke pak makasih banyak pak semoga sukses selalu dan berkah amin habis mandi nih kita mau nyari toko buat beli kaos ternyata di pasar ini gak ada jadi nah nanti sore aja lah ya karena sudah jam 8 kurang 10 ini pas perjalanan 10 menit mau ke kebanyakan warso oke ya saya nyari grade dulu paketan habis lagi ini saya mau misi pulisan oke di terminal celacap ya mau ke kebonya kang warsho kang warsho nya ini ternyata disini luar biasa ketemu maestro nah ini disini nih saya ketemu orang-orang baik disini dengan pas siapa nih halo pak amin pak amin ternyata youtuber juga nih baru nih youtubenya apa pak amin pak maulana 813 pak maulana 813 baru banget di pemula lagi saya saya sharing lah bagaimana biar menjadi kayak saya jadi youtuber kayak saya maksudnya kayak saya itu lumayan ya subscribernya banyak yang nonton temen-temen banyak yang ikutin saya alhamdulillah makasih banyak dari ilmunya siap saya sharing ini dengan pas siapa nih Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto asli Cilacap ya Pak asli Cilacap asli Cilacap nah ini disini ngegrep ya Pak siap kalau kesini ketemu Pak Yanto colek aja nih oke siap dengan pas siapa nih sekarang nih ini asli Cilacap juga nih kalau tadi Pak Imam dari Tasik ya saya tadi dari sepah bumi nah ini asli orang sini nih ini premannya nih gak bercanda bercanda Cilacap A1000 ini asli Cilacap ini di terminal ini megang itu ya Pak bisnis driver angkot ya ini tambangin aja ini premannya hatinya baik-baik disini jadi jangan pada takut ke Cilacap ya disini aman Alhamdulillah saya orang baru-baru pertama kali sumur-umur saya keser di sini Cilacap walaupun saya tinggalnya di bangun di dekat sini Kabupaten Banyemas ini Kabupaten Cilacap saya baru pertama kali kesini usia saya 37 tahun main aja Cilacap bro aman-aman aman siap makasih Pak Pak Aris oke siap kita langsung ke rumah Kang Warso ya Pak makasih Pak saya Puat Pak YouTuber karyawan nganggur Puat ya disitu di Youtube saya ada nomor HP saya oke siap makasih terus teman-teman kita mau jalan dulu nih ke rumah Kang Warso mantap jangan lupa subscribe teman-teman bantu saya 100 ribu subscriber ya biar dapat semangat kemana-mana nih saya kejar orang-orang yang maestro-maestronya biar valid nanti soalnya kemarin ada yang minta gimana caranya itu apa namanya itu budidaya anggur di kebun ya ini langsung saya lakukan oke ya nah ini kita udah sampai nih tiga ini di musholat apa nih yang depannya musholat ini kebunnya Kang Warso mantap kita masuk nanti ya nanti kita bahas lengkap dan detail ini gak ada yang ditutupin nanti prosesnya ya Kang gak ada ya semua lengkap ya ya alhamdulillah soalnya kalau ada yang dirahsiakan dari menanam anggur itu gak bisa masuk ke channel karyawan nganggur semua harus gamblang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel karyawan nganggur kali ini saya ada di Cilacap nih di kebunnya Kang Warso ada yang kenal gak coba ketik di kolom komentar kalau ada yang sudah kenal saya baru pertama kali ke kebunnya Kang Warso nih di Cilacap dari Bekasi ke Cilacap coy wokil nah ini kita mau bedah semuanya yang ada disini gak ada yang ditutupin gak ada yang dirahsiain ya semuanya kita buka lebar ya Kang siap siap ya jadi kalau gak ada yang ditutupin gak bisa masuk ke channel ini apa kabar teman-teman yang di Cilacap ini di desa Triti ya Kang ya desa Triti berapa MDPL Kang ini 9 meter 9 meter dari permukaan laut karena ini di Cilacap dekat Cilacap jadi teman-teman banyak yang nanya ini nanam anggur bisa dimana sih saya sudah ke Batu Raden nih lihat yang thumbnail ini nih nih yang ini itu 500 MDPL sekarang kita ke 6 MDPL atau 6 meter dari permukaan laut bisa ditenam juga hasilnya juga luar biasa apalagi kita ketemu ke maestronya nih saya jauh-jauh sengaja mau ketemu gitu ya kita mau bongkar oke Kang gas kita mau bahas mengenai penanaman pertama Kang ya karena ada yang nanya nih gimana nanam anggur dari pertama di perkebunan ini langsung saya jawab yang pertanyaannya yang ini nih oke langsung gas oke Kang Warso ini maestronya Gosfi ini ini kita penanaman yang pertama nih yang masih kosong ya langsung ada prakteknya yang disebelah sana itu ada yang sudah jadi lengkap nanti kita contek ya maaf ini ada baju-baju saya yang basah yang belum saya cuci karena naik bis malam oke Kang minta maaf minta bantu dijelaskan ini penanaman anggur dari pertama ini Kang mulai dari greenhouse-nya ukuran tanahnya semua media tanam yang Kang Warso lakukan dengan hasil yang luar biasa silahkan Kang ya nah ini kebetulan lagi ada greenhouse yang mau ditanam ini satu greenhouse kecil ukurannya itu sekitar panjangnya 12 meter lebarnya 6 meter ya ini bisa dilihat nah ini nanti akan saya tanam dengan jarak tanamnya 3 meter kali 2 meter jadi jumlah populasi tanamannya ada 12 pohon untuk satu greenhouse jadi nanti mungkin kalau teman-teman mau bikin semacam kebun mini ini boleh ditiru untuk ukuran 12 kali 6 jadi untuk pembuatan greenhouse sendiri saya rekomendasikan menggunakan kelipatan 3 untuk lebar ya jadi boleh pakai 6 meter atau 9 meter itu nanti untuk memudahkan membagi barisan tanaman kalau disini saya pakai 6 meter berarti bisa dibuat untuk 2 baris bisa dilihat ini ada barisannya ya sudah saya siapkan lahannya ada 2 baris ini 1 yang sana 1 lagi siap siap ini berarti ini kesana 6 meter ya dari dinding ke dinding 6 meter dari dinding ke dinding 6 meter ya terus dari barisan ke barisan itu 3 meter 3 meter lagi Kang ya nah untuk pengambilan dari sisi dinding itu 1,5 meter dari sisi dinding sana dari dinding 1,5 meter ke pinggir ya iya meteran ini siap 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 nah ini dia nah ini dia Kang ya dari pinggir ya dari pinggir itu sekitar 1,5 meter 150 cm terus dari yang ini nanti 3 meter kesana oke lanjut ke ini kesini 3 meter Kang ya ya antara barisan 3 meter dan nanti 1,5 juga 1,5 juga ya ah iya oke siap Kang lanjut Kang dari tingginya greenhouse Kang ini Kang ini nih jarak antar ini antar kalau untuk tinggi dinding sampingnya 3 meter yang disana Kang ya 3 meter ya dinding samping terus atasnya itu sekitar 4,5 sampai ujung atas sana Kang 4,5 kemiringannya yang pinggir sampai 3 meter 4 meter gitu Kang ya ya 3 meter sama 4,5 meter yang tengah ya tengah 4,5 pinggir 3 pinggir 3 ya 4,5 terus sana 3 di kemiringannya dari 3 sampai ke 4,5 ya terus untuk para-paranya ini 2 meter Kang ini jarak antar ini Kang antar tiang kalau tiang ini 3 meter antar tiang 3 meter ini ya tiang yang tengah oh tiang yang tengah ke sini ya 3 meter kalau yang ini Kang ini 2 meter pinggir ke pinggir tiang ke tiang tiang itu tiang 4 meter oh yang tengah tiang 4 meter ya terus yang pinggirnya ini ke sini ini ke sini ini sama 4 oh ini tambahan ya ini tambahan untuk oh iya buat penahan ya ini yang utamanya ini ya ditambah di tengahnya 2 meter berarti oke nanti saya gambarkan siap lanjut Kang ini untuk atasnya pakai plastik UV ya Kang ya lebih ingin ini tapi gimana Kang ya lebih hemat dibanding pakai spandex ya ah iya benar-benar siap-siap kalau ini ya pakai insect jadi nya insect net insect net Kang ya ada kriteriannya nggak ke ini yaitu mesh 50 mesh 50 ya siap oke bisa sih lanjut terus ininya Kang antar kawatnya nih kalau ini kemarin pakai 40 cm 40 cm ya idealnya sih 30 idealnya 30 ya tapi ini 40 cm ya kawatnya ya oke siap lanjut Kang ini yang tanahnya Kang nih ini untuk tanah jadi untuk kondisi tekstur tanah disini teksturnya berpasir berpasir ya jadi berpasir ini kalau saya bilang sih sangat cocok ya untuk tanaman anggur terus untuk persiapannya ini cukup digemburi dicangkul supaya gembur seperti ini bisa dilihat ini sudah dicangkul digemburi ini ada campuran media tanam lain ini enggak ada ini tanah asli tanah asli ya untuk lebar lebar bidang olahnya ini sekitar 80 cm sampai 1 meter aja gitu ya 80 cm sampai 1 meter ya 80 cm sampai 100 cm digemburi dicangkul aja ini kok bisa jadi gelembung gini emang karena dicangkulin jadi gelembung jadi rongga ada ada rangganya ya volumenya naik nanti kalau sudah lama kesiram nanti turun lagi oh gitu nyangkulnya seberapa dalam ada kriteranya ini satu cangkul aja satu mata cangul satu kedalaman cangkul gitu ya siap siap oke enggak enggak ada tambahan lainnya kok bisa ya bisa dong berarti sebenarnya cara menanam yang paling simpel tapi melihat dari kondisi tanah jadi kalau tanahnya memang sudah subur bagus terus terutama untuk yang teksturnya berpasir bisa langsung adapun nanti untuk tanah liat juga bisa kita sesuaikan lagi dengan pemilihan roadstok juga kalau untuk tanah-tanah berpasir ini semua jenis roadstok bisa kalau yang tanah lembung itu roadstoknya beda tanah liat itu bisa pakai sompat kober jenis-jenis keluarga kober oh gitu kalau tanah berlembung ya bagusnya seperti itu ya walaupun enggak ditambah sekam bakar sekam mentah gitu bisa yang penting digemurin ya sesimpel itu nanam anggur ya simpel banget ternyata bisa ya siap itu yang di tanah nanti mungkin beda lagi dengan yang ditabu lampot nanti ada khusus lagi untuk ditabu lampot oke kan siap lanjutkan ini sudah siapin bibit nih ini mau praktek nanam nih siap ini bibit tinggi berapa kan tingginya sekitar 60-an lah 60 ya itu standar tanam ya kan coba diukur nah ini 60 pas 60 pas ya dari bawah ya dari lantai dari lantai ya ini belan-belan ukuran berapa ini belan-belan ukuran berapa 15 x 20 15 x 20 ya terus kalau untuk usianya ini sekitar 5 bulanan dari tancap cutting ah gitu ya jadi kalau saya gunakan bibit dari hasil sambung pucuk ini bekas sambungan grafting ya grafting dari sambung pucuk kan grafting ada yang grafting-cating ada yang sambung pucuk ah bedanya apa sih kan maksudnya kalau ini kan sudah tumbuh dulu rustoknya oh ini sambung pucuk ya maka oh ini ya ini udah tumbuh rustoknya dulu ya iya sambung pucuk kesini ini graftingnya juga beda ya ini sambung pucuk disini oh grafting tapi sambung pucuk ya bukan grafting maksudnya yang pakai pucuk kecil bukan ya oh enggak dari entrance tapi tekniknya sambung pucuk ah gitu ya jadi akhirnya udah kuat itu ya dipegangnya gitu ya Coba di senak-senak dikit ah iya iya siap-siap mantap yuk lempar Kang lempar beneran ini saya bercanda tapi masih kuat banget alhamdulillah ya oke dilemar beneran saya bercanda minta maaf Kang ini udah ada yang ditanam untuk titik awal kemarin siap jadi untuk jaraknya dari antara pohon nanti dua meter antara sabon dua meter ya Kang ya sambil S2 Hai ini dua meter teman-teman kenapa dua meter eh nah ini dia 200 ini ya kalau kalau pilihan-pilihan ini sebenarnya bebas ya jadi mau satu setengah dua meter atau mau satu meter tuh boleh jadi mungkin untuk lebih eh lebih standar aja saya pakai dua meter di standar kawar so gitu ya ya kalau mau lebih cepat itu pakai satu setengah meter Oh gitu ya jadi nggak kepanjangan yang primernya ya Eh Tersi apa sekunder ya enggak jadi kalau satu setengah dua meter itu biasanya satu tahap pembentukan cabang sudah selesai ya satu tapi itu maksudnya kalau dua meter ini nanti perlu dua tahap karena harus memanjangkan sampai dua meter maksudnya gitu kan bedanya kalau yang dua meter kan jumlah bibitnya lebih sedikit kalau memang mau menghemat bibit ya jaraknya lebih eh jauh kalau enggak menghemat bibit jaraknya boleh di dirapatkan lagi ya 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 paham berarti ya kalau lebih lama pembentukan cabangnya kan tadi ya tapi kalau saran saya sih lebih baik rapat karena kondisi di Greenhouse menunggu waktu lebih lama juga kurang menguntungkan ah siap-siap satu setengah meter berarti kan ya ya atau satu meter yang disana satu meter itu disana satu setengah oh satu setengah ya siap-siap satu setengah ya kalau setengah meteran gimana kan saya pengen nah ini tahu sudah gembur tinggal di ditanam aja sih dibuka dalamnya berapakah dalamnya seukuran polybag nanti saya ukur dulu ah gitu ya karena ini digemburin tadi ukuran A40 apa ya lebar bidangnya 80 kalau kedalemannya sekitar 30-an nah ini nanti untuk kedalaman tanam cukup mengikuti dari bidang apa kondisi media di polidok ini diukur dulu boleh seginilah ya nanti ketanam bukannya kayak gitu aja ya ya nggak usah repot-repot takut dibawahnya dulu atau gimana ya makanya tadi saya lempar aja ah gitu ya jangan lempar ke orang yang penting tadi saya pikir mau kelempar ke saya nah gitu ya oke siap tinggal di isi nah beres jangan melewati yang harus stok apa sambungan sambungan ya bahkan dibawahnya itu kan bukan sambungan sambungan di atas tuh berarti yang batang bawahnya ya pangkalnya ya nutupin RS lah ya harus stoknya ya yang serata media tanam aja Oh dia dipolidik siap-siap gitu paling gampangnya ya udah terlalu apalagi begitu aja udah tinggal disiram ya nanti disiram disiram siram nikah siram jenis air aja dulu nah oke teman-teman itu terus untuk ininya dibuat cekung dulu supaya airnya kalau nyiram nggak keluar bisa dilihat itu Oh di cekungin gini ya biar airnya nggak bisa melebar-melebar sayang ya bisa langsung lebar bahasa mana kebetulan ada ini pupuk sih itu buka ya ini Hegro Hegro ya Hegro siramnya saya memang terbukti dimana-mana sih langsung pakai pupuk nggak apa-apa itu itu ukuran ember berapa itu ini 2 liter 2 liter ya Jadi kalau saya mupuk itu kalau Hegro 2 liter disiram tiap dua hari jadi kalau udah ada ini tinggal kalau manual kalau udah pakai otomatis tinggal itu menit aja terus disiramnya kan nih setelah ditanam udah ram biasa disiram biasa boleh pakai pupuk langsung boleh penyiramnya berapa hari sekali kalau ngiram tiap hari tiap hari ya sore atau pagi pagi sore bebas pagi sore bebas paginya jam berapa pagi aja bebas awalnya waktu siram tuh bebas sebelum yang penting mau jam enam boleh mau jam tujuh jam delapan boleh Oh gitu ya jam 8-4 tak misalkan memboknya gitu ya Jadi kalau penyiraman itu bebas pagi siang sore yang penting rutin jadi dan jangan sampai telat terutama untuk tanaman di pot itu jangan kalau misalnya pagi ya pagi terus gitu gitu ya pagi atau ngeliat kondisi kelembaban media juga bisa nah intinya ketika masih lembab ya enggak usah siram tapi untuk tanaman yang di tanah ah semakin banyak air tanaman akan semakin subur Oh gitu ya ya karena memang dia enggak enggak becek berarti kan ya ini kan porus-porus karena teksturnya berpasir siap ini kalau musim hujan gimana kan penyiramannya tetap aja hari sekali tuh ya untuk irigasinya nih di Greenhouse ini gimana Kang ini nanti akan saya pasang drip kalau sudah tertanam semua drip nanti kalau misalkan ada air dari samping-samping ini kan ada tuh motor kebawah pasti dari samping ya itu pembuangan airnya gimana di oh enggak ini nanti ngalir aja keluar Oh ngalir kesana ya berarti intinya wajib harus mengalirkan ya jangan sampai disini tergenang ya ya ah siap karena disana lebih pendek nih teman-teman nih dari Greenhouse nya tuh di luar jadi nanti yang disana semua tuh mengalir ke sini mau lewat ngembeng Oke Kang itu dulu sih untuk penanaman yang pertama nanti biar gampang nanti saya lanjutkan ke video part 2-nya ya selanjutnya ya part 2-nya itu mengenai pemumpukan hidro seperti apa dan mungkin ada pupuk yang lain seperti asam apa tadi dua lagi hemat dan aminosan asam humat dan aminosan ya Nah oke lanjut siap terima kasih Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Kang mohon arahannya nih pemakaian pupuk hygro ini gimana nih Kang sebagai produsen pupuk ya Kang ya ya produsen pupuk hygro sendiri dan sudah terjamin jadi di kebonya Kang Warsho teman-teman yang mau beli pupuknya ini bisa cek di deskripsi video juga atau di kolom komentar ya nanti saya semakin di situ harga semuanya sama Oke Kang entah maaf Oke ya Jadi kalau untuk pupuk saya pakai hygro video oke ya